Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman semuanya Kali ini aku akan mempraktikan Sebuah sulap yang dilakukan oleh Deddy Cobuser Jadi suatu kali aku melihat Deddy Cobuser melakukan sulap ini Di sebuah stasiun televisi Lalu aku mempraktikannya dan ternyata berhasil Jadi Peralatan yang kita gunakan Antara lain sesuatu yang kita gantung Seperti ini aku memakai jarum dan benang Kemudian Alat tulis seperti pensil Lalu kertas putih Jadi cara kerjanya Nanti kita akan membuat Garis lurus disini Kita boleh memakai penggaris atau tidak Lalu kita beri tanda panah Kemudian kita boleh juga membuat bentuk lain Misalnya lingkaran ya Dengan bantuan benda yang berbentuk lingkaran seperti ini Kemudian kita beri tanda panah Lalu nanti cara kerjanya Kita Bilang kepada jarum ini Kita gantungkan seperti ini Dan kita bilang kepada jarum ini Untuk bergerak sesuai Bentuk garis yang sudah kita buat Tetapi bukan tangan kita yang menggerakkan ya Melainkan melalui pikiran kita Nah sekarang kita buat garisnya Seperti ini contoh Kita beri tanda panah Kita beri tanda panah Ini yang lingkaran Nah sekarang kita bilang Melalui pikiran kita kepada jarum ini Agar bergerak Sesuai dengan bentuk garis Yang sudah kita buat Nanti ciri-cirinya Dia akan bergerak Mulai dari gerakan yang kecil-kecil ya Kemudian kita bilang Ayo semakin lebar Semakin lebar gitu ya Nah lama-lama pikiran kita akan capek Dan kita akan bilang berhenti gitu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton